Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan Dari kitab Yosua Pasali yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Demikian bunyi firman Tuhan Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian Hambaku Musa telah mati Sebab itu bersiaplah sekarang Seberangilah sungai Jordan ini Engkau dan seluruh bangsa ini Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka Kepada orang Israel itu Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa Di Renungan kali ini kita akan membahas pelajaran penting dari kehidupan Yosua Nama Yosua diambil dari bahasa Ibrani Yaitu Yehoshua yang artinya Tuhan adalah keselamatan Nama Yosua pertama kali disebut dalam keluaran 17 Ayat 9 sampai ayat 10 Yosua adalah orang yang dipilih Musa Untuk memimpin pasukan Israel Berperang melawan orang Amalek Di Rafidin Yosua juga menjadi salah satu dari 12 orang pengintai Yang dikirim oleh Musa Mengintai Tanah Kanaan Dan pada akhirnya Yosua dipilih Tuhan Menggantikan Musa Untuk memimpin orang Israel Masuk ke Tanah Kanaan Jadi kalau kita lihat kehidupan Yosua Yosua bukan orang yang tiba-tiba langsung muncul Memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Dan setelah 20 tahun Yosua ada di Kanaan Meninggallah Yosua Dalam usia 110 tahun Perkataan Yosua yang sangat terkenal Tercatat dalam Yosua 24 Ayat 14 sampai 15 Yosua katakan Tetapi aku dan seisi rumahku Akan beribadah Kepada Tuhan Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa Tetapi Yosua tidak berjalan santai Berjalan aman Memasuki Tanah Kanaan Tetap ada pergumulan Ada tantangan yang Yosua harus hadapi Untuk itu Pesan penting yang Yosua harus pegang adalah Yang pertama Firman Tuhan berkata Kuatkan dan tegukanlah hatimu Setelah Musa meninggal Bukan berarti masalah yang dihadapi orang Israel Sudah selesai Perjalanan masuk Tanah Kanaan Itu pun melewati Perbagai pergumulan Pergumulan Yosua adalah Bagaimana bisa masuk ke Tanah Kanaan Mereka harus menyeberang sungai Yordan Mereka harus mengalahkan orang Yeriko Harus mengalahkan orang Ai Harus berhadapan dengan orang Gibeon Berperang dengan orang Kanaan Dan merebut Kanaan Dan firman Tuhan Berkata bahwa Yosua harus Kuatkan dan tegukan hatinya Tuhan memang berjanji untuk menuntun Yosua Tetapi Pilihan untuk tetap tegar Tetap kuat Tetap teguh Itu ada pada Yosua Yosua harus meyakinkan dirinya Supaya menjadi pribadi yang kuat Dan teguh Yang kedua Pesannya adalah Jangan menyimpang Ke kanan Atau Ke kiri Yosua harus fokus kepada Tuhan Jangan cari pertolongan lain Selain kepada Ala Israel Perhatiannya harus tertuju Kepada Kanaan Jadi selama memimpin orang Israel Menggantikan Musa Yosua tidak boleh menyimpang Ke kiri atau ke kanan Harus fokus ke depan Fokus bagaimana Sampai di Kanaan Dan harus fokus Menyembah Alanya orang Israel Yaitu Ala yang benar Pesan penting yang ketiga adalah Perkatakan Dan renungkan firman Tuhan Siang dan malam Firman Tuhan akan menerangi Perjalanan Yosua Dan juga Orang-orang Israel Yang dia pimpin Firman Tuhan Membuat mereka Berhasil Firman Tuhan Bisa menguatkan Iman percaya mereka Saat menghadapi Berbagai tantangan Dalam perjalanan mereka Mereka butuh Kekuatan Firman Tuhan Dan Pesan yang keempat adalah Jangan kejut Dan tawar hati Menghadapi pergumulan Yesu harus percaya bahwa Tuhan selalu Menyertai dia Dan orang Israel Tidak boleh kejut Tidak boleh tawar hati Harus percaya Sungguh-sungguh Harus Meyakinkan orang Israel Bahwa Ala yang mereka sembah Tetap ada Bersama-sama Dengan mereka Tuhan memang Berjanji Menyertai Yosua Tetapi Yosua juga harus Menjaga dirinya sendiri Dan orang Israel Dia harus kuat Dia harus teguh Tidak menyimpang Ke kiri dan ke kanan Dia harus mendengarkan Firman Tuhan Meranungkannya Memperkatakannya Itu siang dan malam Tidak boleh kejut Dan tawar hati Banyak orang Dalam hidup ini Minta diberkati Tetapi Dia sendiri Hidup Sesuka hati Tuhan tidak suka Dengan Orang seperti itu Makanya Pesan penting Bagi Yosua adalah Dia harus Teguh Dia harus kuat Dia harus Perkatakan firman Tidak boleh Menyimpang Ke kiri Ke kanan Tidak boleh Kejut Dan tawar hati Sedikit Saja Yosua Menyimpang Ke kiri dan ke kanan Maka Bisa jadi Yosua tidak akan Sampai di kanan Tuhan minta Harus Fokus Ke depan Biarlah Renungan firman Tuhan hari ini Menjadi Pegangan Bagi kita Untuk Belajar Seperti Yosua Saat ada Pergumpulan Ada badai Ingat bahwa Tuhan Selalu Menyatai Hidup kita Salam sehat Untuk kita semua Dan gerainya Tuhan Yesus Kristus Selalu Menonton Dan Memberkati Hidup kita Shalom Selamat menikmati